Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita sendiri kemudian berikutnya adalah ini adalah perhitungan atau pertumbuhan generasinya generasi satu ada 100 orang maka jika terjadi pertumbuhan di generasi kedua adalah 10 ribu orang generasi ketiga ada 1 juta orang atau reseller ya kemudian untuk bagi hasilnya di generasi satu kita memiliki hak 6% generasi dua 4% dan generasi ketiga 3% kemudian berikutnya adalah ini contoh perhitungan jadi di generasi satu itu ada hak kita 6% maka dikali dengan omset kita omset reseller kita masing-masing di generasi satu yaitu 3 juta rupiah atau setara dengan 1000 poin karena yang dikali kan nanti dalam bentuk poin kemudian nilai untuk satu poinnya yaitu 1000 jumlah pertumbuhan resellernya yaitu 100 di generasi satu maka hak bagi hasil kita perbulan yaitu 6 juta rupiah di generasi kedua kita tinggal hitung dengan perhitungan yang sama yaitu 4% x 1000 x 1000 x 10.000 jumlah reseller pertumbuhannya yaitu 400 juta kemudian di generasi ketiga yaitu 3% dikali 1000 poin dikali 1000 rupiah kemudian dikali 1 juta reseller pertumbuhan kita totalnya yaitu 30 miliar rupiah jika ditotalkan keseluruhannya yaitu 30 miliar 406 juta rupiah nah jika ada yang bertanya kalau ini kan perhitungan untuk berhasil 100% jika tidak berhasil 100% maka misalnya ini kita kasih contoh berhasilnya hanya 10% maka kita masih memiliki kesempatan penghasilan bersebut income kita setiap bulannya itu 3 miliar 40 juta 600 ribu kemudian jika hanya berhasil 100% maka kita memiliki kesempatan penghasilan setiap bulannya itu 304 juta 60 ribu demikian terima kasih mohon maaf jika ada keseluruhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati